Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai komponen ekosistem dan interaksi di dalamnya. Dengan topik bahasan yang pertama, pengertian, lalu tujuan, komponen ekosistem, interaksi dalam ekosistem, dan siklus bio-geokimia. Selanjutnya, nah apa sih pengertian dari ekosistem? Ekosistem merupakan interaksi antar komunitas dengan lingkungannya, beserta komponen-komponennya, baik yang berupa komponen biotik maupun komponen abiotik. Selanjutnya, tujuan kita belajar materi ini adalah menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem atau jaring-jaring makanan dan siklus bio-geokimia. Memasuki topik bahasan selanjutnya, yaitu komponen ekosistem. Ekosistem mempunyai dua komponen, yaitu abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah komponen materi yang tergolong makhluk kita hidup, misalnya cahaya matahari, tanah, air, kelembapan, dan iklim, seperti dicontohkan pada gambar dan video di samping kanan. Selanjutnya, komponen biotik adalah komponen ekosistem yang tergolong makhluk hidup. Di kelompokan menjadi tiga, yang pertama produsen, makhluk hidup penghasil makanan sendiri, seperti tumbuhan hijau, lumut, dan ganggang. Yang kedua, konsumen adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari produsen, seperti contohnya manusia dan hewan. Dan yang terakhir adalah decomposer, adalah makhluk hidup yang mengubah zat organik menjadi anorganik. Topik selanjutnya yaitu interaksi dalam ekosistem, yaitu interaksi individu, interaksi antarpopulasi, interaksi antarkomunitas, interaksi antarabiotik dan biotik. Interaksi individu, yaitu netral dan simbiosis, di mana netral adalah hubungan tidak saling mengganggu antar makhluk hidup dalam habitat yang sama. Kemudian simbiosis, hubungan antar makhluk hidup dari spesies yang berbeda, yang hidup bersama, dan dibedakan menjadi empat, yaitu Yang pertama, simbiosis komensalisme, adalah hubungan antara dua organisme, satu pihak mendapatkan keuntungan, dan yang satu pihak tidak dirugikan. Selanjutnya, simbiosis mutualisme, adalah hubungan antar dua organisme terjalin hubungan saling menguntungkan. Yang ketiga, predasi, adalah hubungan antar pemangsa dengan pangsa. Dan yang terakhir adalah hubungan dua organisme satu pihak merugikan dan mengambil makanan dari inangnya. Kemudian, interaksi antar populasi yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kompetisi. Hubungan antar populasi dan di antara populasi terdapat kepentingan yang sama sehingga terjadi persaingan. Yang kedua, alelopati. Interaksi antar populasi, bila populasi yang satu menghasilkan zat, yang dapat menghalangi timbulnya populasi lain. Lalu, interaksi antar komunitas adalah kumpulan populasi yang berbeda di suatu daerah yang saling sama berinteraksi, misalnya komunitas sawah dan komunitas kolam. Antara komunitas kolam dan sawah, terjadi interaksi dalam bentuk peredaran nutrien dari air kolam ke sawah dan peredaran organisme hidup dari kedua komunitas tersebut. Selanjutnya, interaksi antar abiotik dan biotik adalah interaksi ini membentuk ekosistem dan hubungan antara organisme dengan lingkungannya, menyebabkan terjadinya aliran energi dalam sistem di dalamnya. Dalam ekosistem, terdapat struktur atau tingkat trofik, keanagia rakaman, biotik, serta siklus materi. Nah, berikut adalah contoh jaring-jaring makanan. Yang pertama, padi sebagai produsen, lalu belalang sebagai konsumen satu, lalu mentok sebagai konsumen dua, kemudian ular sebagai konsumen tiga, dan yang terakhir bakteri sebagai pengurai. Memasuki topik bahasan yang terakhir yaitu siklus biogeokimia, siklus unsur atau siklus senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik atau biotik, dan kembali lagi ke komponen abiotik. Dibedakan menjadi lima siklus, yaitu siklus nitrogen, siklus fosfor, siklus sulfur, siklus air, serta siklus karbon dioksida dan oksigen. Berikut ilustrasi siklus nitrogen. Sebagian besar unsur nitrogen di atmosfer terdapat dalam bentuk nitrogen bebas. Beberapa organisme dapat menyerap nitrogen. Nitrogen yang diikat oleh bakteri akan diubah menjadi amonia. Proses pembentukan amonia ini disebut amonifikasi. Amonia kemudian dirombak oleh bakteri nitrit. Ion nitrit akan dirombak oleh bakteri nitrat. Proses penyusunan senyawa nitrat dari amonia ini disebut nitrifikasi. Dalam bentuk ion nitrat inilah nitrogen baru dapat diserap oleh tumbuhan. Bakteri tanah juga memanfaatkan ion nitrat untuk memperoleh oksigen dalam proses nitrifikasi. Proses tersebut menghasilkan nitrogen. Nitrogen yang dihasilkan akan kembali ke atmosfer. Selanjutnya siklus fosfor. Senyawa fosfor yang ada di dalam bumi tersimpan dalam batuan. Batuan yang mengalami pelapukan akan membebaskan senyawa fosfat. Yang diperlukan organisme untuk menyusun jaringan tubuh. Dikomposer akan mengembalikan senyawa fosfor ke tanah dan air. Selanjutnya siklus sulfur. Tumbuhan menyerap sulfur dalam bentuk sulfat. Perpindahan sulfat terjadi melalui proses rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, komponen organiknya akan diuraikan oleh bakteri. Selanjutnya siklus air. Pada suhu yang tinggi, air di bumi dan air dalam tubuh makhluk hidup mengalami penguapan membentuk awan. Selanjutnya, terjadilah kondensasi uap air menjadi titik-titik air hujan akibat pengaruh suhu yang rendah. Air hujan lalu meresap ke dalam tanah dimanfaatkan oleh makhluk hidup dan sebagian lagi mengalir menuju lautan. Saat suhu tinggi akan terjadi penguapan air lagi. Siklus yang terakhir adalah siklus karbon dioksida dan oksid. Siklus karbon dioksida diserap tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hasil fotosintesis merupakan amilum dan oksigen. Kedua zat tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Oksigen dimanfaatkan untuk proses pernafasan atau respirasi. Proses pernafasan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida. Karbon dioksida lalu dibakai lagi oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Karbon dioksida juga dihasilkan dari pengurayan bahan-bahan organik. Nah, sekian dari pemamparan materi terkait komponen ekosistem dan interaksinya. Terima kasih. Sampai jumpa di pemamparan materi selanjutnya.